Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para peserta sekalian Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Hari ini saya bertugas membawakan materi yang berjudul Role of Rusufastatin in Very Highly Spatient Levit Management How Low Shift LDL Materi ini terselenggara atas bejasama dengan PT Hetero Bagi gambaran, penyakit kardiofaskular hingga saat ini Masih merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia Yang mencakup 45% dari seluruh angka kematian Dan angka kematian tersebut pada kelompok wanita lebih tinggi Dibandingkan pada kelompok laki-laki Disdipedemia sendiri adalah salah satu faktor resiko mayor Yang berkontribusi terhadap angka kejadian 56% penyakit jendung iskemia 18% struk dan 4,4 juta kematian setiap tahunnya Setiap peningkatan kadar LDL sebesar 0,6 mmol per liter Berhubungan dengan memiliki resiko sebesar 1,14 kali Untuk mengalami kejadian vaskular mayor Studi randomisasi Mendelian kembali menegaskan hubungan kausal Antara kadar LDL dan kejadian penyakit jendung koroner Populasi dengan kadar LDL rendah dalam masa observasi hingga 52 tahun Berhubungan dengan penurunan resiko kejadian penyakit jendung koroner hingga 3 kali lipat Berdasarkan hal tersebut, maka tata laksana disdipedemia yang tepat Baik dalam rangka prevensi primer maupun prevensi sekunder Menjadi salah satu kunci utama dalam rangka pencegahan penyakit kardiofaskular European Society of Cardiology dalam guideline tata laksana disdipedemia tahun 2019 Di sini menyebutkan bahwa tata laksana disdipedemia bergantung pada profil resiko kardiofaskular Masing-masing penderita Dan penentuan profil resiko tersebut dapat menggunakan metode skor Yang memprediksi peluang terjadinya kejadian kardiofaskular fatal dalam 10 tahun yang akan datang Tabel skor ini menggunakan beberapa parameter untuk membagi profil resiko kejadian kardiofaskular Menjadi 4 kategori yaitu low risk, moderate risk, high risk, dan very high risk Di sini kita akan fokus pada profil resiko very high risk Di mana kelompok dengan profil resiko very high risk memiliki peluang 10% atau lebih Mendapatkan kejadian kardiofaskular fatal dalam jangka waktu 10 tahun ke depan Jika dari perhitungan menggunakan tabel ini Yang menggunakan parameter tekanan darah sistolik, total kolesterol, jenis kelamin perempuan atau laki-laki Dan status merokok didapatkan angka 10 atau lebih Maka dia termasuk dalam profil resiko very high risk Tetapi apabila didapatkan 4 variable yang tertara diselit ini Salah satunya saja, maka sudah cukup untuk mendiagnosis pasien itu Memasukkan pasien itu menjadi kelompok profil very high risk Nah, diselipidemia sendiri dalam tata laksananya sampai saat ini Masih menargetkan LDL sebagai target utama dari tata laksana diselipidemia Kita akan fokus pada target kelompok yang very high risk yang berwarna merah Di sini dapat kita lihat bahwa target menurunan LDL absolut pada kelompok very high risk Adalah kurang dari 55 mg per desiliter Dan disertai dengan 50% penurunan LDL dari kadar semula Jadi misalnya targetnya, jadi misalnya LDL semulanya adalah 150 Maka dia harus turun 50% dari 150 itu Nah, untuk pasien-pasien tertentu yang pernah menderita kejadian vaskular mayor 2 kali dalam 2 tahun Maka dapat diperkembangkan untuk menerapkan target menurunan LDL kurang dari 40 mg per desiliter Nah, disini dapat kita lihat berdasarkan tabel ini bahwa tata laksana diselipidemia masih menetapkan pada 2 macam hal Yaitu lifestyle intervention dan pharmacotherapy Kita fokus pada yang very high risk Pada very high risk ini dibagi menjadi 2 kelompok Yaitu apabila tata laksananya untuk kelompok primary prevention ataukah untuk secondary prevention Apabila untuk primary prevention dan untuk secondary prevention targetnya kan sama Tetap kurang dari 55 mg per desiliter dan penurunan kadar LDL 50% atau lebih Di sini perbedaannya adalah saat memulai pemberian pharmacotherapy Padahal untuk kelompok very high risk yang untuk primary prevention Maka pharmacotherapy majib diberikan bila kadar LDL-nya tersebut 70 mg per desiliter atau lebih Dan dipertimbangkan untuk diberikan apabila LDL tersebut baseline-nya adalah 55 hingga kurang dari 70 mg per desiliter Berbeda dengan kelompok untuk secondary prevention Di sini apabila kita dapatkan baseline LDL-nya adalah 55 hingga kurang dari 70 mg per desiliter Maka pharmacotherapy harus diberikan Tetapi bila baseline LDL-nya tersebut sudah kurang dari 55 mg per desiliter atau lebih Maka si pharmacotherapy ini dipertimbangkan untuk diberikan Yang wajib hanyalah lifestyle intervention Perbedaannya adalah di situ saja Tetapi targetnya tetap sama Kurang dari 55 mg per desiliter Nah selama ini ada kontroversi terhadap apakah kadar LDL yang demikian rendah itu Memiliki kerugian atau bahaya yang besar pada penderita Tetapi ini tidak terbukti hingga saat ini Hingga saat ini trial-trial yang ada Justru membuktikan bahwa semakin besar penurunan kadar LDL absolut Maka semakin besar pula penurunan risiko kardiofaskular Tidak ada bukti bahwa dengan kadar LDL yang rendah Ternyata malah menyebabkan kerugian atau bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya Dan disini tidak saya tuliskan bahwa ada studi yang menggunakan IFUS, intrafaskular ultrasonografi Yang dia melihat pergembangan dari lak atherosclerosis Ternyata pada kadar LDL yang kurang dari 70 mg per desiliter Proses atherosclerosis dalam atherosclerosis itu terhenti Dan itulah manfaatnya kenapa kita berusaha menekan kadar LDL tersebut serendah mungkin Pertanyaannya berikutnya adalah Jika memang pada target LDL tersebut Diwajibkan untuk memberikan farmakoterapi Maka agen apa yang harus kita berikan Yang pertama wajib kita berikan adalah Statin, tetap statin menjadi kornoson dari terapi disipidemia Untuk melihat statin mana yang harus kita berikan Maka kita review sebentar Statin ini secara efektivitas penurunan LDLnya terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu low intensity, kemudian moderate intensity, dan high intensity Di sini hanya kelompok high intensity saja yang memiliki kemampuan menurunkan kadar LDL Sebesar 50% atau lebih dari kadar LDL semula Dan kita ingatkan lagi bahwa tadi target penurunan LDL pada kelompok very high risk Adalah 50% atau lebih dari kadar LDL yang semula Apa artinya? Berarti hanya kelompok high intensity statin saja Yang dapat kita gunakan pada kelompok very high risk Ternyata guideline dari European Society of Cardiology Menegaskan juga tentang hal itu Berdasarkan rekomendasi guideline tersebut High intensity statin direkomendasikan untuk diberikan Hingga dosis tertinggi yang dapat ditoleransi untuk mencapai target LDL yang ditetapkan Ini rekomendasinya kelas 1A Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan Sekali lagi di sini kita akan fokus pada kelompok yang very high risk Normalnya berdasarkan tabel ini Untuk memberikan suatu statin Kita harus mengecek baseline LDL levelnya dua kali Tetapi ini tidak berlaku pada kelompok very high risk Dan ACS kita harus memberikan statin itu Sesegera mungkin tanpa menunggu hasil baseline LDL semula Itu yang pertama Kemudian bisa dilihat dari sini ya Di sini kita lihat bahwa setelah kita berikan statin Maka statin itu kita naikkan secara bertahap Kita observasi secara bertahap Setiap 6-8 minggu setelah pemberian statin Kita evaluasi kembali LDL kolesterolnya Hingga mencapai dosis tertinggi yang dapat ditolong si pasien Apabila masih belum mencapai target yang diberikan Maka kita bisa menambahkan azetimab Dan setelah azetimabnya diberikan Kalau 8-4 minggu kemudian masih belum mencapai target yang kita harapkan Maka kita dibolehkan untuk menambahkan ICS-K9 inhibitor Ini agak sedikit berbeda dengan penderita yang pernah mendapatkan serangan jantung ACS ya maksud saya Di mana observasinya itu lebih singkat dibandingkan observasi yang kelompok sebelumnya Yang tidak ada ACS-nya Biarpun dia feralis tapi kalau dia belum ada ACS Dan masa observasinya 6-8 minggu Di sini penderita pas ACS LDL kolesterolnya harus diobservasi setiap 4-6 minggu Karena diharapkan untuk segera mencapai target yang kita tentukan Yang ditentukan oleh guideline dengan lebih cepat Kemudian apabila setelah 4-6 minggu setelah dosis maksimal Ternyata masih belum mencapai target yang diharapkan Maka kita diperbolehkan untuk menambah azetimab Dan kemudian bila masih belum mencapai target yang diharapkan juga Maka dibolehkan untuk menambahkan ICS-K9 inhibitor Apabila penderita tersebut sudah mencapai target yang diberikan Maka follow up dari LDL-nya itu secara pertahunan Antara 6-12 bulan harus diobservasi azar LDL-nya Kita masuk ke rosufastatin Jadi seperti yang telah ditahui bersama bahwa High intensity statin hanya ada dua Rosufastatin dan atofastatin Dan rosufastatin ini salah satu agen generasi ketiga statin yang baru Yang terbaru Yang dia memiliki sifat hidrofilisitinya yang lebih tinggi Dibandingkan kelompok statin yang lainnya Ini prioritas kelompok yang lainnya Dan ini bermanfaat Kenapa? Karena kalau dia lebih hidrofilik Maka dia mengurangi kemungkinan uptake Agen obatnya itu ke dalam muskuloskeletal Sehingga menurunkan resiko terjadinya rhabdomyolysis Kelebihan lain dari farmakokinetik rosufastatin ini adalah Yang pertama dia tidak dimetabolisme oleh citokrom P450-3A4 Sehingga dia meminimalisasi kemungkinan interaksinya Dengan obat-obatan lain yang memiliki sifat inhibitor Maupun inducer CYP P450-3A4 ini Kemudian dia bersihannya Eliminasinya dia bisa melalui dua jalur Yaitu renal atau hepati Kemudian dia Di dalam darah ini lebih lama Yaitu hingga mencapai 20 jam Ini paling dikit dibandingkan statin-statin yang lainnya Kemudian berikutnya adalah Waktu paruh eliminasinya juga dia paling panjang dibandingkan kemampuan statin yang lainnya Rosufastatin ini waktu paruhnya mencapai 19 jam Jadi artinya kita masih memberi sampang harapan Agen ini bekerja lebih lama dibandingkan agen-agen statin yang lainnya Dan ini cukup bermanfaat Berdasarkan studi STELAR Rosufastatin ini dibandingkan kemampuan untuk mereduksi LDL-nya Dengan agen-agen yang lainnya Dan ternyata di studi STELAR ini Perbandingan yang pertama adalah Membandingkan kasebu dengan rosufastatin Dan di sini tampak bahwa rosufastatin ini bisa menurunkan LDL Dengan kadar tertingginya penurunannya adalah sebesar 63% Dengan rosis 40 mg per desiliter Jadi bisa dilihat bahwa Dia juga sudah bisa mencapai penurunan LDL sebesar 52% Dengan kadar 10 mg Kemudian selaruh saat ini juga membandingkan rosufastatin ini Dengan agen-agen statin yang lainnya Yaitu dengan atorvastatin, simvastatin, dan pravastatin Dan bisa dilihat bahwa di sini rosufastatin juga memiliki Kemampuan untuk menurunkan LDL yang paling besar Dibandingkan agen-agen lainnya Dalam suatu meta-analisis yang membandingkan Antara rosufastatin dan atorvastatin Di sini bisa kita lihat bahwa Kemampuan rosufastatin ini lebih besar dibandingkan atorvastatin Jadi efektivitas rosufastatin untuk menurunkan kadar LDL ini Baru dapat disamai dengan atorvastatin Yang dosisnya adalah 4 kali lipat lebih besar Dibandingkan dosisnya rosufastatin Kemudian ini adalah manfaat lain dari rosufastatin Dalam hal untuk menurunkan kadar triglycerida Di sini bisa kita lihat bahwa Baik atorvastatin maupun rosufastatin Tidak ada perbedaan bermakna dalam penurunan kadar triglyceridanya Jadi kita tahu yang triglyceridanya adalah target kedua Dari penurunan diselipidemia ini Kemudian rosufastatin ini juga menunjukkan Perbaikan yang bermakna terhadap HDL Beda dengan atorvastatin Di mana atorvastatin ini ternyata Seiring dengan peningkatan dosis Ternyata malah terjadi penurunan HDL Tetapi si rosufastatin ini Dengan semakin tingginya dosis Dia jalan dengan semakin membaiknya kadar HDL Semakin tingginya kadar HDL Tapi jangan kita lupakan Bahwa meskipun efek samping statin itu jarang Remas rosufastatin jarang Tetapi efek samping itu masih bisa terjadi Efek samping apa yang masih bisa terjadi adalah Yang pertama statin associated muscle symptoms Kemudian new onset diabetes mellitus Kemudian peningkatan enzyme liver Kemudian penurunan memori atau kognisi Dari central nervous system Sedangkan untuk yang lain-lain seperti cancer Perubahan fungsi renal, katarak, endonapture, hemorrhagic stroke Endosiasis yang fisis maupun low-skate of the run Ini tidak terbukti Pada suatu meta-analisis Dia membandingkan antara efek samping yang terjadi Antara rosufastatin dan atorvastatin Dan ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna Dia membandingkan rosufastatin Antara rosufastatin dan atorvastatin Dengan dosis yang kurang lebih sama Satu banding satu Ataupun dosis yang lebih besar atorvastatinya Dibandingkan rosufastatinya Di sini kita lihat bahwa yang dicek di meta-analisis ini Ini meriputi angka mortalitas Kemudian lialgia Peningkatan kreatin kinase Dan peningkatan ALT Meskipun gemikiran seperti yang saya sebutkan tadi Kita tetap harus Mewaspadai efek samping statin ini Karena biarpun jarang Bila terjadi ini bisa fatal Apa saja yang perlu kita evaluasi Pada pemberian statin ini Yang pertama adalah liver enzyme ALT Ini kita cek sebelum treatment Kemudian 8-12 minggu Setelah kita memulai dosis yang pertama Atau setiap kita meningkatkan dosisnya Kemudian apabila kita memberikan statin ini Bersama dengan Fibrat Kontrol rutin ALT ini direkomendasikan Kemudian yang kedua adalah kreatin kinase Kreatin kinase ini sebaiknya kita cek Bila tersedia peralatannya sebelum terapi Karena bila baseline dari kreatin kinase ini Lebih dari 4 kali nilai normal Jangan memulai dulu Pemberian obat-obatan ini Tapi recek dulu Kemudian dulu sampai dia turun Baru kita berikan obat itu Kemudian untuk monitornya Kreatin kinase tidak harus selalu dicek Kita hanya mengecek bila terjadi Kejala myalgia Yang ketiga adalah Sebelum kita ketahui bersama Bahwa statin ini kadang-kadang Jarang-barang Tapi dia masih bisa menimbulkan New concept diabetes melitus Bagi orang-orang yang memiliki faktor resiko Terjadinya diabetes melitus Maka Kengecekan reguler Kehati asam usia Atau Usia 2 Kemudian penderita yang memiliki Simploma metabolik Obesitas atau tanda-tanda lain Dari asistensi insulin Sebagai teko message Pada guideline terbaru dari Distribimia ini Dia menekankan pada Tebing intensifnya target penurunan LDL Untuk seluruh profil resiko Cardiofaskular Memasuk very high risk Dan target LDL Kurang dari 55 mg per deciliter Dan disertai penurunan kadar LDL 50% Atau lebih direkomendasikan untuk Profil resiko very high risk Semakin besar penurunan LDL Maka semakin besar pula Manfaat yang Didapatkan pasien dalam rangka Menurunkan resiko kejadian Cardiofaskular Dan Rusufastatin disini adalah Agen high intensity statin Yang Direkomendasikan untuk Diberikan pada Katalog sana Distribimia Rusufastatin Seperti yang kita telah Belajari bersama tadi Lebih superior dibandingkan Agen statin lainnya Dalam hal efikasi Untuk menurunkan Radar LDL Sehingga ini sangat Bermanfaat untuk Kita gunakan pada seluruh Kelompok faktor risiko Penyakit Cardiofaskular Dan hingga saat ini Juga tidak ada juga Efek samping yang bermakna Yang sering terjadi Untuk Pemberian rusufastatin Jam-jam terlama Memang ada Tapi itu jarang Nah kemudian Untuk LDL sendiri Hingga saat ini Tidak didapatkan Bukti bahwa Penurunan LDL yang Sangat rendah Yang dengan target Sangat rendah Kurang dari 55 mg Tersebut Ternyata menimbulkan Efek samping Tidak ada Tidak ada terbukti Bahayanya Justru dia memberikan Manfaat yang sangat besar Dan seperti yang Kita kumpul bersama Bahwa pada Kelompok profil Hari hari ini Target penurunan LDL Kurang dari 55 mg Per sekitar Saya ulangi Kurang dari 55 mg Per sekitar Dan lebih dari 50% dari Baseline LDL yang awal Itu adalah target Yang didokumentasikan Yang harus kita Capai Post-up Di sini adalah Salah satu produk Dari PT Hetero Dia berisi Rosufastatin Dengan kurang lebih Harganya yang Lebih ekonomis Dibandingkan Harga produk Originalnya Yang bisa kita Pertimbangkan Untuk kita pakai Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Semoga Apa yang Saya share ini Bisa bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati